Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad menilai bahwa Pilgub Jawa Barat akan menjadi arena pertarungan sengit antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku. Menurutnya, walaupun secara elektabilitas Deddy Mulyadi berada di urutan teratas, namun daerah asal suaranya tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Persaingan sengit antara Deddy Mulyadi dengan Ahmad Saiku diprediksi terjadi dalam Pilgub Jawa Barat. Kedua calon ini dinilai memiliki keunggulan yang berimbang, walaupun secara elektabilitas Deddy Mulyadi masih menempati peringkat teratas. Hal ini terungkap dalam forum grup diskusian politik bertajuk menguak peta kekuatan calon Pilgada di enam provinsi strategis yang berlangsung di kantor B-Universe di PIK 2, Tangerang, Senin 2 September. Menurut peneliti Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Saeediman Ahmad, walaupun berada di urutan pertama, tapi asal suara Deddy Mulyadi tidak merata dari seluruh wilayah di Jawa Barat. Deddy Mulyadi ini walaupun sekarang relatif lebih di atas dibanding calon-calon yang lain, itu kalau kita lihat dari demografi pemilih, itu sebetulnya dia menguasai wilayah tertentu saja. Wilayah Karawang, Purwakarta, tempat dia, dulu bupati gitu ya. Tapi wilayah-wilayah lain dikuasai oleh kelompok politik yang lain. Saeediman menyebut sejumlah wilayah seperti Bekasi, Depok, dan Bogor dikuasai kelompok politik Islam, sehingga Ahmad Syaiqo yang diusung PKS cenderung dominan di wilayah-wilayah itu. Sementara wilayah Pantura, Jawa Barat dikuasai PDIP dengan ketokohan Ono Surono, sehingga tak ada tokoh seperti Ridwan Kamil yang menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat secara merata. Secara faktor mesin politik, pertarungan antara Deddy Mulyadi melawan Ahmad Syaiqo merupakan kontestasi antara calon yang didukung banyak partai melawan calon yang didukung partai yang solid memobilisasi suara. Menurut Saeediman, Deddy Mulyadi dan partai pendukungnya harus memperhatikan hal itu. Nah menurut saya ini yang membuka peluang pertarungan, apalagi misalnya kalau kita lihat lawannya sekarang adalah Ahmad Syaiqo yang didukung oleh Partai Kadilan Sejahtera. Dan kita melihat dalam beberapa kali pemilu, PKS itu sangat efektif di dalam minggu-minggu terakhir melakukan mobilisasi suara. Kadang-kadang survei sekarang itu tidak bisa menangkap secara utuh perolehan suara dari calon PKS karena mereka sangat efektif di hari-hari terakhir menjelang pemilu. Pilgub Jawa Barat 2024 diikuti oleh empat pasangan calon, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang diusung 14 partai mulai dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan sembilan partai non-parlemen. Kemudian Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi yang diusung Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan lainnya adalah Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarin atau Gita KDI yang diusung PKB, serta Jeje Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Tim Liputan, BTV, Tangerang, Banten